Intro Hari ini Bu Menteri mengumumkan saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian bisa tidurnya Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditanda tangan oleh Bapak Presiden Atas dorongan Bu Menteri Keuangan ini lebih cepat saya kira perpesnya dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing Tapi kita tanda tangan di SESNEX sehingga ini bisa kita terima hari ini Nah siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024, satu adalah PNS dan calon PNS Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K Mereka berhak menerima prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL Dewan pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS Bapak Sekarang kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan Pertama untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka akan mereka terima Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum Kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL Pemerintah Pusat Setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP Bagi ASN di instansi daerah tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tadi Pak Pendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100% Kami kira ini untuk melengkapi yang lain tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Terima kasih Terima kasih, ada pertanyaan sama dari Mas Maulana Karena Pak 100% tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Karena pertama, kemampuan keuangan negara yang semakin baik Yang kedua ini memberi penghargaan kepada aparatur siber negara kita yang telah bekerja keras Memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Yang ketiga, harapan kami sebagai menerima kasih oleh Bapak Presiden Untuk mendorong agar kinerja para ASN kita ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya Yang kedua, pertanyaan juga sama Apakah honorer dapat? Tadi kami sampaikan, honorer tidak dapat kecuali yang sudah diangkat ke P3K Sehingga dengan demikian jelas tadi PNS, calon PNS, P3K, prajurit TNI dan lain-lain Yang tadi telah kami sampaikan, nah ini termasuk pejabat negara Siapa saja yang dimasuk di dalam pejabat negara Itu sudah ada penjelasan yang lengkap terkait siapa saja yang dikategorikan dalam pejabat negara Yang terakhir, ini selain menyimpang, tidak masuk dalam pertanyaannya adalah Terkait dengan komponen biaya pemindahan ASN ke IKN Nah ini sedang akan kami bahas bersama Bu Menteri Keuangan Menunggu ratas yang akan datang Tetapi komponennya adalah Pertama siapa saja yang akan ditanggung Untuk pemindahan itu satu ASN Satu pasangan ASN, dua anak Dan juga satu asisten rumah tangga Apa saja biaya pengepakan, biaya tunggu dan biaya transportasi Ini terkait dengan tunjangan yang pionir yang akan pindah ke IKN Tapi nanti detailnya masih akan kami bahas dengan Ibu Menteri Keuangan Terima kasih